Halo guys 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 kembali lagi bersama Jaren disini ini mobil menarik banget ya guys padahal di dunia nyata itu kan limiter ya cuma diproduksi ya mungkin ratusan unit lah guys ya tonton videonya sampai habis tapi mobil ini kenapa tidak dijadikan limiter di CD80 versi 1.9 surprising banget ya guys ya dan ini adalah mobil dengan mesin V12 terbura di CD80 kalau tidak salah ya seperti apa untuk rasa dan detailnya sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya lama sekali menunggu 30.000 subscriber tekan sekarang juga terima kasih buat kalian selalu support channel ini BW E38 L7 1998 ya ini adalah BW 7 series tapi versi XLWB untuk variannya banyak banget guys BW E38 yang kemarin udah ada varian 740 IL ya udah di reward model dan untuk varian barunya ada 728E 735IL terus ada 750IL dan L7 untuk L7 itu basisnya dari varian 750IL yang mesinnya itu 5400cc V12 kayaknya ini sebagai mobil mesin V12 terbura di CD80 yang harganya itu cuma 300 atau 400 jutaan ya ada lagi kan 750IL yang mesinnya itu eh maksudnya harganya itu lebih murah ya guys ya sampai James Bond ya kalau kalian tahu suka nonton film James Bond itu juga yang ngepot pakai mobil ini guys BMW 7 series E38 oke kita langsung aja review dari exteriornya sumpah ini cakep banget guys the last real BMW 7 series di bagian headlampnya udah 3D ya ini ya versi facelift ya yang lampunya itu kayak ada tonjolannya di kita di bagian bawahnya halogen semua foglampnya juga halogen di bagian grillnya guys ini ukurannya normal banget guys udah chrome juga ya ada tarikan chrome dari depan sampai belakang terus kita lihat di bagian sampingnya BMW L7 E38-1998 di bagian sini ada ACC bendera guys seperti S-Class ya rasanya mewah banget seperti mobil presiden untuk file-lognya yang berjari-jari kayak gini singleton ada logo BMR rem kalipernya standar spionnya lampu yang terpisah di bagian vendor ada tarikan chrome dari depan sampai belakang kalau dari jauh sih seperti BMW E39 tapi ini dipanjangin dan juga lebih rendah gitu untuk pilar B-nya lebih panjang ya guys ya tebel banget nih ada rivalnya seperti S-Class Pullman tapi yang generasi lawas masih belum ada di CD-AD dan ini konfigurasinya cuma 4 seater aja ya guys tapi luas banget dalemannya kalau di dunia nyata untuk posisi tanki bensinnya ya kenapa enggak ada tadi tambahin guys terus kita lihat di bagian belakangnya BMW L7 E38 tahun 1998 yang versi facelift untuk lampu belakang ya guys ya ada sedikit perbedaan untuk yang facelift ya di bagian lampu scene-nya itu Mika kacanya itu bening ya guys ya terus lampunya itu halogen semua di bagian memperkolongnya kenapa developernya pelit amat guys gak dikasih lubang kenal pot udah kayak mobil listrik aja terus ada lampu rem ketiga atau high most top lamp dan di bagian atapnya ada lightbar seperti mobil strobo polisi gitu ya tapi di atasnya sandrof ditimbun gitu guys sama wiper depannya memang seperti setir kiri ya terus kalau untuk harganya BMW E38 L7 tahun 1998 ini murah banget loh cuma 405 jutaan dan tidak jadi limited di CD&D tempasnya itu Retro Car Pest dan belinya di dealer Retro Cards Bandung gue sampai bilangin beli mobil ini di CD&D langsung karena kalau gue beli detail saver yang enggak ada suara mesinnya ya percuma guys gue pengen rasain seberapa merdunya dari BMW E38 yang mesinnya V12 daripada beli yang 6 silinder atau 8 silinder mending langsungnya 12 silinder guys spesifikasi mesinnya 5400 cc V12 kode mesinnya M73 B54 dan untuk suara klaksonnya eh klaksonnya kedengeran gak sih guys kenapa suaranya loyo cili amat guys dan untuk lightbar strobo ya di bagian atapnya nih WPC pencet nggak ada tombolnya juga nggak kenapa-kenapa guys nggak bisa dinyalain ya cuma apa jangan aja untuk lampu terbarunya ada low beam sama high beam guys lampunya itu halogen semua yang terang banget ya nggak ada DRL itu baru ada di generasi E66 ke atas ya masih belum ada di CD&D untuk lampu scene itu halogen dan ini gue udah pasang ACC side marker aslinya itu kan lampu scene-nya bening ya ada fog lampnya masih halogen guys untuk fitur safety-nya ABS dan juga DCS cruise control juga ada mantep banget guys untuk transmisinya untung aja juga otomatik ya atpr nds dan sequential ST transmisi ST-nya sampai gigi 5 modifikasi ya untuk aksesorisnya sudah gue pasang itu ada bendera habis itu set marker sama lightbar strobo ya di bagian atapnya kalau di bagian tuning racikannya single turbo charger busnya 25 PSI ng internal e2 remap stage 3 dan sudah dilepas speed limiternya eh buset 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 ternyata 7 series sepanjang ini aja bisa dipakai buat drifting ya oke selanjutnya kita tes akselerasi selamat men вари Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton